Intro Assalamualaikum Saudara, Lintas Berita kembali hadir menyajikan beragam informasi menarik. Bersama saya Cahaya Eci, inilah Lintas Berita Selengkapnya. Intro Saudara proses pengerjaan pemugaran Istana Peraduan mendapat perhatian khusus dari Gubernur Riau Samsuar. Didampingi Bupati Siak Al-Fedri, beliau langsung meninjau proses pemugaran Istana Peraduan yang berada di Komplek Istana Siak, Aseraya Al-Hasimian. Gubernur Riau Samsuar meninjau langsung proses renovasi dan pemugaran bangunan Istana Peraduan didampingi Bupati Siak dan beberapa pimpinan OPD. Sebagai kawasan jagar budaya yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bupati Siak Al-Fedri mengatakan bahwa pengelolaan dan penataan Istana Peraduan sudah dilakukan sesuai dengan masterplan pengelolaan kawasan jagar budaya, yang merupakan syarat agar bisa mengajukan Istana Peraduan sebagai warisan dunia. Bantuan dan dukungan dari program CSR RAPP Restorasi Istana Peraduan sudah berlangsung pengerjaannya selama 4 bulan. Kedepan Istana Peraduan ini akan dijadikan history land dan ikon wisata baru. Istana Peraduan ini merupakan bagian daripada kawasan jagar budaya peringkat nasional yang sudah ditetapkan oleh SKM Indibut dan untuk bagaimana penataan pengelolaan di kawasan ini kita sedangkan masterplan pengelolaan kawasan jagar budaya peringkat nasional. Jadi ini itu persyarat untuk kita majikan ke warisan dunia. Nah terhadap hukungan dan bantuan dari RPP untuk restorasi Istana Peraduan ini, ini kan dah lebih kurang 4 bulan pengerjaannya dan terlampung. Apabila Pak Gubernur hari ini bisa meninjau. Tentu kita akan, jadi banyak masukan ya Pak Gubernur untuk penyempurnan ini. Sehingga nanti di akhir ini memang sesuai dulu bagaimana bagaimana ini. Tempat tinggalnya Sultan Ketua Pramasyuri dan ini bisa bercerita banyak. Di sini mungkin akan dibuat juga story land saja. Story land yang akan menceritakan semua itu yang menjadi nanti pemahaman bagi generasi penulus. Sehingga bisa mencintai budaya, bisa mencintai bagian warisan sejarah. Gubernur Riau Usai meninjau pemugaran Istana Peraduan mengatakan, perenovasian gedung bersejarah ini sudah cukup panjang. Istana Peraduan ini merupakan aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Siak dan diharapkan keaslian bangunan ini tetap terjaga serta dapat menambah objek wisata di Kabupaten Siak dan dapat menjadi sumber pembelajaran untuk generasi muda agar nantinya dapat menjaga dan ikut bertanggung jawab melestarikan peninggalan sejarah dan kebudayaan negerinya. Pemeliharaan ataupun renovasi daripada gedung bersejarah ini dan cukup panjang ini bagaimana gedung bersejarah ini bisa menjadi aset aset dari daerah provinsi, aset Kabupaten Siak itu. Jadi Alhamdulillah setelah dulu kami mendapatkan informasi dari Pak Anderson Tonoto bahwa beliau sangat berkenan untuk melakukan rehabilitasi karena memang disampaikan ibunya juga senang nih dengan istana kita ini senang dengan cagar budaya ya karena itu hari ini kami sekaligus karena ada tugas juga nanti meresmikan power plan yang ada dikasih dan gardu induk, dua gardu induk ya kami hari ini bersempatan meninjauh ini saya merangka untuk melihat progresnya yang telah dilakukan oleh RPP dengan semua tim cagar budaya yang telah ditunjuk untuk mengikut mengawasi dari pelaksanaan ini. Kami tentunya sangat berharap ya mudah-mudahan ini selesai dengan sesuai dengan harapan kita semua dan kami harapkan juga terhadap keaslian mari kita tetap pelihara dan ini juga bagian nanti untuk menambah objek wisata yang ada di SIA ini sehingga tentunya ini juga nanti bagian pembelajaran untuk anak-anak generasi muda yang akan datang agar mereka senantiasa melestarikan cagar budaya dan sekaligus juga cinta terhadap tanah air dan juga tentunya cinta terhadap budaya kita. Tim Liputan SIAK Televisi melaporkan Saudara dari Kecamatan Sabaau, Bupati SIAK bersama OPD Kabupaten SIAK lakukan tur de kampung di Kecamatan Sabaau, Kampung Rempak dan berdialog langsung bersama masyarakat setempat. Saudara kehadiran Bupati SIAK di Kampung Rempak, Kecamatan Sabaau yang didampingi oleh sejumlah pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten SIAK mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Kegiatan tur de kampung dengan ikon masyarakat bertanya Pemkap SIAK menjawab dipusatkan di halaman kantor desa Kampung Rempak. Ini merupakan kegiatan dialog langsung antara pemerintah Kabupaten SIAK dan masyarakat mengenai permasalahan serta pembangunan di tingkat kampung. Penghulu Kampung Rempak, Salman Al-Farizi, menyambut baik kegiatan tur de kampung yang difasilitasi langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau DPMK. Seraya mengharapkan kegiatan ini akan menjalin kedekatan dengan pemimpin di Kabupaten SIAK. Berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemkap SIAK sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kampung Rempak seperti pembangunan rumah layak huni dan pembangunan rehab rumah yang telah menyentuh 30 unit rumah. Pihaknya juga menginginkan program tersebut dapat dilanjutkan kembali pada tahun berikutnya dan penyegaran pembangunan Jalan Sultan Sarif Kasim, Jalan Imam Sulung, dan Pondok Pesantren Kampung Rempak. Program rehab rumah itu sebanyak 30 unit Pak Bupati. Alhamdulillah ini tidak terlepas dari rekomendasi Pak Bupati kepada dinas provinsi atau ke pusat dan kami saya mewakili penerima bantuan rumah ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bupati karena dengan ada bantuan rumah layak huni sebanyak 11 unit ini dan bantuan rumah rehab ini ini terbantu masyarakat secara individual dan secara personal. Hal senadat juga disampaikan Camat Sabau, Amin Soimin SHMSI juga menginginkan prioritas pembangunan di Kecamatan Sabau yang mana saat ini masyarakat di masing-masing kampung di Kecamatan Sabau tengah mempersiapkan taman agrowisata guna mendukung program pemerintah yang menjadikan Kabupaten Siak sebagai salah satu destinasi wisata di Pulau Sumatera. Dari mulai Kampung Sungai Tengah sampai tadi di Kampung Belading di Taman Berembang Perpustakaan Pantai yang semuanya didukung dengan anggaran APBN melalui APBKM kampung masing-masing. Kadis DPMK Kabupaten Siak, Yurnalis Basri Esos MSI menyebutkan turde kampung yang dilaksanakan ini tidak menggunakan dana APBD Kabupaten Siak namun merupakan dana swadaya antara penghulu kampung dan masyarakat. Kegiatan ini nantinya akan menjadi kegiatan resmi yang akan dibiayai oleh pemerintah. Selain itu, potensi pariwisata yang dikelola dari dana desa dapat meningkatkan pendapatan asli kampung. Kegiatan turde kampung ini bukan pertama kalinya dilaksanakan namun ini kampung yang ke-32 yang telah dilaksanakan turde kampung. Pertama bahwa turde kampung ini merupakan lanjutan. Jadi ini bukan launching pertama. Ini adalah titik kampung yang ke-35 yang kami kunjungi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Ini dilunching dulu pada tanggal 15 Maret tahun 2018 di kampung yang paling jauh dari pusat Ibu Kota Agupaten yaitu Kampung Teluk Lanus. Jadi ini kampung yang 35 Pak yang kami tinjau pada saat ini. Yang selanjutnya, kalau disebut turde kampung ini yang terbesar memanglah betul. Inilah pelaksanaan yang paling besar yang kami leselenggarakan saat ini di Kampung Rempak ini. Bupati Siang, Dr. Rendes Saji Alfedri MSI mengatakan kegiatan ini merupakan forum silaturahmi antara Pemkamp Siang bersama masyarakat dan acara turde kampung yang dilaksanakan di Kampung Rempak merupakan kali ini tur terbesar. Bupati Siang menambahkan kegiatan yang melibatkan seluruh OPD yang ada ini telah berjalan selama setahun lebih dan terus diupayakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menjalin kerjasama antara masyarakat sekaligus guna memonitoring pembangunan di tingkat kampung. Dan ini betul dari bulan Maret tahun 2018 sudah mendesana pada PNK tetapi kami dengan itu Pak Bupati, Pak Samusua, Pak Gubernur kita waktu ini rakor seluruh Kepadesa, Bapak Kam dan LPM tahun 2018 ini yang kita sampaikan supaya turde kampung ini melibatkan seluruh OPD karena banyak informasi yang disampaikan mengenai data penduduk miskin yang kurang tepat, mungkin masalah pendidikan, sekarang masalah zonasi apa itu zonasi, supaya masyarakat paham apa maksud zonasi ini untuk kemeratan kualitas sebetulnya ini bahaya program, nah ini makanya nanti dijelaskan oleh dinas makanya kita bawa mulai rakor tahun lalu itu ini sudah berjalan setahun lebih nah mudah-mudahan ini tetap, ini kita upayakan terus sehingga ini bisa memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat dan negeri ini di masa yang datang. Saudara dalam acara ini dilakukan dialog bersama masyarakat diantaranya masyarakat mempertanyakan jam kesda pembangunan jalan kampung serta bidang peternakan dan dijawab langsung oleh pemerintah kabupaten melalui OPD yang membidangi kegiatan dilanjutkan dengan pertandingan sepak bola persahabatan antara Laskar Kaleco yang diisi pemain dari pemerintah kabupaten SIAK melawan tim Muara Bunta All Star dari kecamatan Sabau di lapangan sepak bola kampung Rempak Tim Liputan SIAK Televisi melaporkan Bupati SIAK Al-Fedri mengambil sumpah dan janji 236 pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten SIAK Sebanyak 236 pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten SIAK diambil sumpah dan janjinya langsung oleh Bupati SIAK Dr. Andes Sanji Al-Fedri MSI Pegawai negeri sipil yang diambil sumpah dan janjinya berasal dari PNS kategori K1, K2, PTT serta melalui jalur seleksi umum Puat Al-Segaf Kabit Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Negeri Sipil BKPSDMD Kabupaten SIAK dalam laporannya mengatakan pengambilan sumpah dan janji PNS ini merupakan hal yang sangat penting bagi seorang aparatur negara Hal ini sebagai pembinaan mental bagi PNS agar jujur bersih dan sadar akan tugas kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat Selanjutnya Bupati SIAK Dr. Andes Sanji Al-Fedri MSI mengatakan setiap CPNS yang diangkat wajib diambil sumpah dan janjinya sebagai PNS Mereka juga dituntut untuk mempunyai kesiapan dan kemauan untuk mengubah pola pikir, sikap dan perilaku sebagai PNS yang berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat Tentu pengambilan sumpah ini suatu kewajiban suatu keharusan yang harus diikuti oleh seseorang yang menjadi PNS Dan ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pemerintah No. 21 Tahun 1975 yang menyatakan setiap calon pergolongan negara sipil segera setelah diangkat menjadi pergolongan negara sipil wajib mengangkat sumpah dan janji sebagai pergolongan negara sipil menurut agama dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa Nah ini suatu komitmen suatu kode etik yang harus diikuti oleh seorang PNS Dengan ini diharapkan yang terbangun suatu sikap mental dan suatu niat bahwa kita sebagai abdi negara dan juga sebagai abdi masyarakat yang sekaligus yang melakukan pelayanan kepada masyarakat bekerja secara sungguh Turut hadir dalam pengambilan sumpah dan janji PNS yang diadakan di Ruang Raja Indra Pahlawan Kantor Bupati Siak Asisten 1 dan 2 serta sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tim Liputan Siak Televisi melaporkan Setiap pegawai negeri sipil yang telah diambil sumpah dan janjinya memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama Untuk itu ada sanksi baik ringan maupun tertulis bagi PNS yang tidak menjalankan tugas sesuai sumpahnya Hal ini disampaikan Bupati Siak Al-Fedri Hari ini mengambil sumpah dari tiga orang PNS di Pemerintah Kabupaten Siak dan sebagian besarnya banyak dari para medis dan juga penegak pendidik dalam pelaksanaan di OPD tentu yang penting diingatkan melihat sumpahnya bagaimana menikah disiplin insiliun PNS yang tentu sudah diatur pada sepuluh P53-2010 bagi yang tentu yang kurang disiplin ada sanksi yang seringan, sedang, dan berat alas itu terkait dengan bagaimana PNS yang masih banyak luar kantor mungkin sarapan saya sudah mengingatkan mengingatkan waktu api pagi dari Senin minggu yang lalu supaya ini sebenarnya itu mematuhi segera kita atau peraturan yang terutama melakukan agar disiplin yang tinggi sehingga kita yakin kinerja akan baik bisa berhasil dengan baik kalau disiplin tinggi tentunya ada tingkatan teguran atau kecilkan dia ada ukurannya kalau 6 hari tak masuk kerja itu sanksi ringan ini yang paling ringan teguran dan 12 hari nanti meningkat ingatan tapi ya kalau namanya ya ini kan mungkin keluarga tadi sini pergi makan tapi semata semakan kita terus pulang jangan berlalu lama di warung kita beralih ke informasi lain sodara jelang hari raya idul adha tim liputan siak televisi berkesempatan menicu langsung harga beberapa bahan pokok yang ada di pasar raya belantik mulai dari harga cabai yang mulai menurun berkisar 70 hingga 75 ribu per kilogramnya saat ini sementara harga beras dari luar daerah siak tidak mengalami kenaikan berikut liputannya untuk Anda dikatakan oleh salah seorang pedagang Ibu Dewi yang kami temui di pasar raya belantik idul adha kemarin aja udah naik karena stok cabai mungkin yang agak kapakan kurang tapi idul adha gak tau gak nanti kita naik kalau sekarang mak bisa 75 kalau telur ya kemarin dari 38 kan sekarang naik 42 perlu telur naik ya perpapaknya biasa dia cabai yang kering naik 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 kurun kalau sayur biasa salah seorang pembeli yang berbelanja di pasar belantik sempat kami tanyakan beberapa bahan pokok yang telah dibelinya sedangkan daging dan ayam yang dijual di pasar belantik untuk harga daging ayam per ekornya berkisar 27 ribu rupiah per kilogram sedangkan untuk harga daging sapi masih normal di angka 120 ribu rupiah per kilonya tim liputan siak televisi melaporkan saudara dalam pembunuhan kebutuhan darah yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat rumah sakit umum daerah tengkurafian telah memiliki pelayanan unit transfusi darah nah bagi anda yang ingin mendonorkan darah berikut penjelasan dari penanggung jawab unit transfusi darah RSUD tengkurafian dokter sovitri mengenai donor darah dan tips bagi anda yang ingin mendonorkan darah unit transfusi darah RSUD tengkurafian kabupaten siak yang melayani masyarakat di kabupaten siak dalam penyediaan kebutuhan darah hingga saat ini telah melayani berbagai kasus penyakit dalam pemenuhan kebutuhan darah pasiennya salah satunya pada penanganan cuci darah atau hemodilia maupun kasus ibu-ibu melahirkan dan pasien kecelakaan untuk itu unit transfusi darah RSUD tengkurafian membuka bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya secara sukarela dikatakan penanggung jawab unit transfusi darah UTDRS ud tengkurafian dokter sovitri bahwa hasil donor darah di RSUD ini tentunya telah terlebih dahulu melalui proses selektif dan bebas dari penyakit menular selain itu donor darah juga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh terutama bagi laki-laki dan anak-anak muda jadi darah yang kita ambil itu kita usahakan melalui proses selektif dari mulai dari pendonor kemudian kita melakukan uji ulang golongan darah kita cocokkan kemudian kita lakukan juga uji silang serasi namanya atau uji kosmet antara darah pasien dengan darah pendonor kemudian kita lakukan juga screening 5 penyakit yang menular melalui transfusi darah yaitu HIV hepatitis B hepatitis C sifilis dan malaria sehingga darah yang kita keluarkan dari UTD untuk dipergunakan ke pasien itu sudah kita pastikan benar-benar bebas dari 5 penyakit melalui transfusi darah dan juga aman untuk pasien yang menerima oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat kabupaten siap mari kita bersama-sama penyediaan kebutuhan darah ini adalah tanggung jawab kita bersama oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk datang secara sukarela ke UTDRS RSUD Tengkurafian ini untuk mendonorkan darahnya terutama bapak-bapak yang memenuhi kriteria donor nah bagi Anda yang ingin donor darah dapat melakukannya di unit transfusi darah RSUD Tengkurafian tentunya persiapkan diri Anda sebelum mendonor darah setetes darah Anda bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia Sami Zul Yahya Jaya Iji melaporkan saudara informasi tadi menutup jumpa kita dalam lintas berita kali ini saya Cahaya Iji beserta kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati